Ya terima kasih masih bersama kami pemirsa penerapan PSBB masa transisi fase pertama di Ibu Kota. Sejumlah fasilitas umum mulai ramai di serbu warga. Seperti kawasan Gelora Bung Karno atau GBK, meski begitu pihak GBK tetap menerapkan protokol kesehatan kepada pengunjung maupun petugas GBK. Kawasan Gelora Bung Karno atau GBK sudah dibuka kembali untuk umum dan diramaikan oleh warga yang hendak berolahraga. Terpantau kawasan GBK sudah didatangi oleh warga yang hendak berolahraga baik bersama keluarga maupun teman. Namun tentu saja ada suasana ataupun peraturan yang berbeda yang diterapkan oleh pihak atau pengelola Gelora Bung Karno. Terutama sejak adanya masa transisi fase pertama PSBB. Di antaranya adalah jam buka atau jam operasional GBK. Ini dimulai pukul 05.00 hingga 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian mewajibkan warga yang memasuki area GBK menggunakan masker. Hingga menyediakan tempat cuci tangan portable bagi warga yang hendak masuk ke area GBK. Terkait dengan akses pintu masuk, hanya pintu 5 dan 10 saja yang dibuka. Dan untuk memasuki kawasan ringrut, Stadion Utama Gelora Bung Karno, warga bisa masuk melalui pintu pelasa barat, pelasa tenggara, dan juga pintu jalur kuning. Karena itu bagi warga yang hendak berolahraga di kawasan GBK untuk memperhatikan peraturan yang baru tersebut sesuai atau mengikuti instruksi dari pemerintah. Dari Jakarta, Fena Malinda, Abdul Rashid, Sugi Cahyadi, AI News melaporkan.